cuy 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 sebelum videonya kita lanjut disini gue mau kasih tau kalian buat yang lagi nyari akun nxb tenang aja karena di nandul star itu menyediakan akun nxb tentunya entah yaitu akun sinobite dengan sinobite yang banyak atau akun V4 V5 V6 V7 tentu saja ada jadi kalian bisa request akun juga untuk di nandul store dan kalian nggak usah takut untuk yang namanya Ripper karena disini untuk owner sendiri gua cuy jadi buat kalian yang lagi nyari akun langsung aja kunjungi untuk nandul store linknya gue taruh di deskripsi welcome teman-teman semuanya kembali lagi bersama gua nandul gamer santino game no life C masih di nxb lagi tentunya ya gimana di video kali ini gua bakal coba bahas untuk panel misi dan juga ada ninja tool baru Nah jadi disini kalau yang kita lihat ini panel misinya nih dia itu lebih menonjolkan si ninja toolnya karena disini ada ada ninja tool awakening nah disini untuk ninja tool yang ini nih kayak si ninja toolnya ini punya ninja pun kan padahal ini bukan ninja pun jadi si ninja toolnya ini nggak bisa ngeluarin jutsu tambahan ya jadi kalian jangan berharap ada ninja pun kedua di ninja tool ini dan disini untuk ninja ninja tool dulu lagi si panel misinya nih cara nyelesaiannya gimana jadi cara nyelesaiannya sebenarnya gampang sih ya nih yang pertama disini ada use 100 LP jadi kalian harus ngabisin 100 LP ini yang gua kasih lihat dan disini ada komplit 15 achievement nah jadi kalian harus nyelesaikan achievement sebanyak 15 kali dan sini ada awaken 30 Shinobi ke bintang 7 nah jadi kalian harus naikin bintang 7 ya untuk karakter yang belum kalian naikin dan disini ada sampai 50 ya nih naik jadi 50 dari 30 ya dan disini untuk yang selanjutnya ini ini banyak banget yang enggak tahu ya kalau disini tinggal kalian klik aja terus sekalian langsung pergi ke challenge itu ikan ada klingu clear link board item mission stek 2 ini apa sih aku istrin aku istion Inggrisnya Inggrisnya aduh Oke jadi kalian tinggal klik aja kalau yang enggak ngerti nanti langsung diarahin ke misinya dan disini ada mission stek dua ya 10 kali langsung kalian kalian challenge saja seperti ini dan disini buset kartu banyak ya abis aman cuy ini bentar gua hapus dulu kita hapus dulu Oke set masih banyak lagi ya ya udah beli aja kita beli aja oke dan cukup ya dan langsung pergi aja ke mission nanti langsung diarahin langsung ke Enhan sini kalau misalkan enggak diarahin ya terus di pojok paling kanan nih link board item tuh akuisition di stek dua ya tadi kan di stek dua ya langsung kalian mainin di stek dua ini cuy tuh sebanyak 10 kali jadi harus mainnya 10 kali gua bakal coba mainin dulu ya ya dan gua skip Oke jadi disini gua udah coba nyelesaikan untuk di mission stek yang link board ini dan iya udah 10 kali jadi langsung bisa diklaim cuy dan sisanya disini yang masih belum itu win attack mission jadi gua harus nyelesaikan untuk attack mission sebanyak 20 kali dan ini lumayan banget dapat 30 SP dan disini untuk yang sebenarnya agak merepotkan ini adalah loginnya jadi kita harus login sebanyak tiga kali cuy atau tiga hari ya baru kalian bisa ngeklaim yang ada di sini semuanya cuy nah ini lumayan banget nih bahan buat nge-aktifin untuk nih ninja tool awaken ya cuy sekarang gua bakal coba klaim dulu di sini nanti kita bakal coba cek untuk ninja tulnya nah ini kan udah dapet nih ninja tulnya dan SB nya tuh sekitar berapa nih 40 50 60 90 90 SB kalau disini jadi 120-an oke kita bakal coba claim dulu di present box nah ini ya jadi gua 100 ya total 100 SB Oke ada lagi kah Oke enggak ada lagi dan sekarang kita bakal coba ke ninja tool mana nih jatuh lain nih nah disini ini kali pergi ke ninja tool yang awakening ini nah ini dia jadi disini untuk ninja tool ini nah kita bisa masukin untuk efek ya satu efek sebenarnya disini ini dimana efeknya ini itu banyak banget macam statusnya dan disini untuk ngeaktifin cuy jadi fungsinya tuh kayak pokoknya efeknya beda deh kita claim game dulu disini kita aktifin awakening dulu nah ini dia sehat nah ninja tool awakenet anjas Oke sudah di awakening sekarang kita bakal ke net effect nah ini cuy nah ini dia untuk si ninja toolnya cuy nah cuma disini kalian bisa masukin yaitu status efek yang biasa dan ada status efek yang berbeda di sini gua ambil contoh yang ini deh nah disini untuk ability nya dia itu beda sama status efek yang biasa di sini ningkatin ninja to power 10% ketika si HP usernya itu dibawah ya 65% selama 15 detik cuy tuh jadi beda ya sama status efek yang biasa kalau yang biasa itu kan kayak resis debuff ya resi debuff terus atek HP CP ya kan evasion dan sebagainya tapi kalau yang ini sama kayak status efek dari card ya gitu nah ini caranya gimana soalnya disini enggak bisa nih Bang nah caranya kalian harus mendapatkan resource yang tadi gue udah bilang coy yang dimana untuk di panel misi harus diselesaikan semua ya kan baru kalian bisa dapetin si efeknya dan ini menurut gue efeknya cukup berguna juga sih karena kalau kita lihat dari sini nah ini rata-rata tuh persis banget sama yang kayak di ada di kartu ya contohnya kayak yang tadi dan sama sama yang ini nih kalau yang ini ini ningkatin attack power tuh tipe-tipenya itu efeknya itu lars cuy dan disini si ketika ngalahin dua musuh ini ada aktifin satu kali ya semacam itulah ya jadi ini sama kayak kartu itu cuy dan kalau kulihat disini paling bawah nih ada lagi nih nih kalian bisa pasang pake ninja efek ya efek tool yang lain disini contoh kayak gini ada bintang 6 nih random ya random random efek tuh yang ini bisa dipasang tapi menurut gue sih pasang yang kayak gini cuy ya Nah yang kayak kart ini cuy menurut gua karena nanti jadi lumayan bagus kan ninja tool hidden ability nah ini tersebut dulu nah akan jadi muncul semua nih tuh cuman disini saya enggak enggak ada cuy ini ada recover CP 20% nah ini berguna banget nih 20% ya kan tuh ketika CP kita di bawah 10% tuh bagus cuy cuman ini baru bintang 1 dan bintang 2 aja jadi itu artinya ada sampai bintang 6 cuy ya ini baru sampai bintang 1 dan bintang 2 nanti ini kedepannya ada bintang 6 cuy karena seperti yang kita tahu untuk efek-efek yang biasa aja itu sampai bintang 6 tuh dan kalian bayangin betapa overpowernya kalau misalkan ada efek yang bintang 6 di ninja tool ini ya statusnya sama kayak di kartu yang bintang 1 dan 2 aja udah menurut gue udah cukup ya membantu terlalu banget sih disini cuy ini berbintang 2 ya increase ninjutsu power 7% tuh ya kan lumayan nih ini bintang 1 sayangnya masih bisa bintang 1 dan 2 ya ini bintang 1 10% cuy recover CP nya jadi kalian enggak butuh apa ya jutsu-jutsu yang nge-recover CP lagi kalau misalkan seandainya kalian nggak punya jutsu-jutsu nya tinggal pakai tool aja ini jadi udah jelas ya di sini untuk ninja toolnya ini ini itu ninja toolnya bukan ngeluarin jutsu tambahan overpower banget aja kalau misalkan ngeluarin jutsu tambahan juga ya udah dari ninja kartu juga ninja tool juga buset dengan bilang ultimate nanti juga ya enggak ya jadi saran gua disini karena ini masih baru ya saran gua nih nah si resource nya ini saran gua kumpulin aja kalian kumpulin aja cuy karena mungkin nanti bakalan ada lagi di update kedepannya cuy gue juga nanti bakal gua kumpulin sih enggak gua pakai dulu cuy ya karena bakalan berguna banget ini baru satu ninja tool ya karena yang diperkenalkan sini baru itu doang yang suriken sisanya nanti mungkin update-an selanjutnya kali ya dan kalau kita lihat di sini karena baru sampai bintang 2 doang ini juga sampai 20 doang cuy itu jadi saran gua nih kumpulin aja sih soalnya takutnya nanti kan ada yang jauh lebih bagus lagi ya jadi buat nambah-nambahin gitu cuy ya tips dari gua sih kayak gitu cuy nah ini kelamaan kan ya kalau misalkan gua mainin nanti ya gila ya jadi kita tungguin aja kedepannya bakalan ada update apalagi nih udah jelas ya untuk yang ninja tool ini apakah berguna atau enggak Bang menurut gue sangat berguna sekali ya sangat berguna sekali disini sebenarnya kalian bisa kasih efek apapun disini tapi berhubung karena ini bintang dua doang ya paling tinggi ya kalian bisa pakai efek yang attack pun boleh ya bebas atau apapun itu yang penting ini mumpung gua ada attack bintang lima ya bintang enam tuh ya bisa dipasangkan tuh tapi nanti aja lah ya kita tahan cuy ya jadi itu aja mungkin yang bisa gue bahas dan gua kasih tips untuk kalian karena mungkin banyak yang bingung ya ini ini jatuh buat apa bangin jatuh awakening cara dapetinnya gimana jadi udah dijelas ya kalian tinggal dapetin ya dapetin tuh gampang ya sebenarnya yang susah itu adalah nge-awakening aja cuy karena butuh resource-nya ini resource ini kayaknya susah sih didapatin ini ini aja baru dapet satu ya kan gua Oke kalau gitu jadi jangan beri like comment dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya UNSAKKO UNSAKKO KAU